Halo guys, balik lagi dengan gue Perry Kartika Dan gue BG tentunya di Vapor Cek Oke, di video kali ini setelah sekian lama Kita tidak vapor cek lagi Kita tidak mencek-cek device yang ada Dari dunia ini Betul, dan sekarang akhirnya sudah hadir nih Produk yang Ini lumayan lama juga nih Hadirnya Maksudnya Namanya Iya Kalau kita tahu kan dulunya kan ada V1 ya Nah ini dia ngeluarin V2 Versi 2 nya Versi 2 nya Dan ini kenapa gue bilang lama Karena emang katanya Pembuatannya itu lumayan lama Dan V1 nya juga keluarnya itu udah Udah lama juga ya 4 tahun lalu 2018 Betul Produk apakah itu? Apa itu? Itu adalah Itu adalah Kayon V2 Kayon V2 Ini dari Hero 57 Betul RDA yang didesain dari Hero 57 Betul Gue yakin pasti enak sih Karena Dari pembuatan tuh desain segala macem Udah dikasih spill dulu sebelumnya Dari sampel-sampel Kita juga sempat nyobain juga Ikut nyobain Dan ini yang bikin juga orang-orang yang ngerti banget sama RDA Salah satunya adalah Pak Vito Vito Tarunlu Dan Pak Martin Dari Hero 57 Ada sedikit campur tangan dari Dukun Veb Betul Sama Dukun Veb juga dia campur tangan Karena kan biasa Biasa lo om dupe kalau misalnya ada produk baru Dia yang terlalu apa ya? Dia pasti selalu banyak apa ya? Selalu banyak inilah apa sih? Koreksi Jadi dia selalu mengkoreksi Apa namanya produk-produk Apalagi ini lokal ya? Indonesia yang bikin Dia pasti selalu cari Kira-kira tuh Ini RDA worth it gak? Ini device worth it gak? Untuk digunakan Orangnya to the point Orangnya to the point banget masalah Kalau dia gak suka Gak suka Dia bilang dilek-delek Jadi final ini Ketus ya orang ketus Campur tangannya Vito Martin Dan juga Dukun Veb Dukun Veb Kita kasih lihat dulu Di boxnya ini Jadi ini kolaborasi Antara Hero 57 Dan juga Veb Am Oh sama Veb Am Fabriknya berarti ya? Fabriknya Veb Am Seperti Oris RDA Dan juga Muse RDA Disini RDA nya sudah saya buka Sudah saya build tadi Nah kalau saya belum Saya masih fresh Masih baru sekali Kita dikasih Boxnya packagingnya seperti ini Jadi kotak Mikirnya kayak Ini cara bukanya gimana? Ternyata dari samping Jadi disini tuh ada seal Apa ya? Di iPhone namanya apa? Peel Green Peel Green Peel Jadi disini juga kalian harus Peel dulu Satisfying sekali Sebelum kita buka Kita bahas boxnya dulu Betul Jadi saya tutup lagi Jadi disini Di depannya ada tertulis Kayon Betul Di atas kanannya ada V2.0 Dan juga ada Tagline Tagline nya apa? No gimmick Just fisik Anjah Jadi gak ada gimmick-gimmickan Ini hanya Fisik Jadi bener-bener ini tuh Mereka yaudah Ini apa adanya Udah ada disini Fisiknya kayak gini nih Tapi no gimmick Ya keren gila Desain by Hero57 Manufactured by Fabarm Fabarm Dan juga di bagian belakangnya Sisi ke-3 nya itu Ada terlihat Bentukan dari RDA nya seperti apa Gak ada gue? Ini ada Ini nih Ini Oh iya ini Bentuknya seperti ini Ada logo Kayon Tentunya Terus Di sisi ke-4 nya Construction Feature Disini terdapat Drip tip Yang berukuran 810 Terus ada Seat Airflow Entry Hole Terus Stepless Airflow Adjustment Jadi ada cap nya Dan juga ada ADC Airflow Diversion Cap Ada lagunya tuh? Apa? Ada dengan cinta Micro Dot Airflow Conditioner Wuhh Conditioner Terus Block Type Postless Deck 304 Stainless Steel Material Jadi ini Postless berarti ya Postless Berarti Dia tidak ada post nya Plus Oke Dan yang pasti ini Dual Coil ya Jadi mungkin Kalau yang kalian belum tau Ini dual coil Seperti kawin V1 nya juga Dual Coil Dan ini juga hadir Dengan dual coil Oke Langsung saja kita buka Saya akan peel dulu Seperti ini Lalu kita buka seperti ini Bukanya seperti ini Jadi Onja Onik sekali ya Seperti bladura ya Lalu kita bisa Begini Dan ini bisa jadi seperti ini Jadi kotak Tapi bisa jadi logo kayu Bisa begini Gini nih Oh iya bisa Iya kan Bisa begini Bisa begini Tuh Gini Bisa gini doang Onigiri Coba gue dikabung Bisa cantik Ada RD nya besar sekali Tapi ini gokil sih Oke di bagian dalamnya Ada tertulis No gimmicks Just physics Nice Di dalam langsung terlihat Itu awalnya ada RDA nya kan Dan juga ada Apa biasa disebutnya Tools Tools nya Disini ada O-ring Spare Baut Spare Bahkan ada coil juga Ada coil Ada obeng juga Dan juga ada Squong Squong pin Dan Satu Yang sudah terlihat Apa? Jadi ini untuk bautnya Pakai baut minus ya Pakai baut minus Jadi kalian tidak perlu Komplain-komplain lagi Minus is a plus Katanya Minus is a plus Vito Betul Jadi kenapa begitu? Karena baut minus itu Baut yang paling terbaik lah Dan paling awet Iya Paling awet Gak bisa doll Mungkin doll Ya bisa Tergantung kalian pakenya Kuncinya Cuman kalau dibandingin Sama baut L Atau sejenisnya Ya lebih long lah sih L paling awet L paling awet Minus dong Eh minus dong Dan disini juga ada Bisa dibuka nih Ji Apa tuh? Ini gini-giniannya Buat apa? Cuman gak tau Gak ada isi Oh enggak Ini pencandan doang Buat dibikin Iya buat dibikin Ini gue juga kalau dikasih Eh tolong lu bikinin ini Jadi kotak Saya tidak bisa Saya tidak mengerti Ini gila-gila cara Dia bikin seperti ini Hebat sekali Ini pasti susah sih Dari boxnya aja Udah bokil abis Satisfying Jadi kayak apa ya Kayak beli RDA ini tuh Box itu Gue gak akan gue buang Kayaknya Gue akan simpen Untuk gue taruh RDA lain Pembahasan box Sudah selesai RDA saya mana? Mana? Kamu belum ambil Ini adalah RDA-nya Jadi Jadi ini Serat sekali Minifizer Warnanya katanya Untuk sekarang Hanya ada Black metal Oh ini Gun metal Gun metal tapi Matte Drip tip yang didapet Cuma satu Oh mungkin Gun metal Gun metal Matte-nya udah ada disitu Terus disini Drip tipnya itu Bahannya Ultem-ultem Ultem-nya tapi Ultem Bukan ultem yang Butek Butek? Bukan ultem yang Butek tapi ini Ultem yang But Ultem yang gelap Bukan murahan lah Bukan ultem Seperti ultem Buka punya lo aja ya Soalnya gue kan udah build Coba Becek pasti Eh gempar Karena masih keras Jadi diperat Masih baru Betul sekali Belum ada lagi jukit Oke yang tadi disebutin Di dalamnya itu Ini kan ada Drip tip Ada bisa di Top cap Ada Ada ADC Betul Ada pada Gana Sama Deck Deck Ini kalau kalian sendiri Lihat Itu Postless ya Tidak ada Dep punya post Ya sembari lo build Gue mau Jelaskan Ya menjelaskan Ada beberapa 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 Hal unik Di RDA ini Salah satunya Ini gue pasang dulu ya Biasanya Kalau misalkan Kita mau buka top cap Itu pasti kita Pasangin di mod Baru dicopot Iya kan Atau enggak Kita cari 510 lainnya Kita pasang Buat copotin cap Ribet ya Karena butuh mod Tahu enggak Ini segampang apa Untuk copotin cap Tanpa kita harus colokin ke mod Caranya sangat gampang Jadi kalian dorong ini Tahan Terbuka Easy sekali Sangat-sangat gampang Jadi bisa langsung Buat bersihin ya Iya biasa orang mau nyuci kan Aduh mod gue mana kali Pasang dulu Buka lagi Modnya jatuh Gua bahas yang di ADC ini ADC itu apa ADC itu Airflow Diversion Cap Yang artinya itu Udara masuk keluar itu Dibilangnya airflow Di bagian airflownya Diversion itu katanya Dibelokan Belokan Jadi posisinya Ini kan posless Jadi udara yang masuk itu Dari atas Turun ke bawah Betul Turun ke bawah Masuk terus ke atas lagi Yang masuk ke munut kita Ini saya pasang begini apa Begini Begini dong Begini Terus Di bagian dalam ini Ada lubang-lubang nih Ada 10 lubang Ada 2 baris Yang atas 5 Yang di bawah 5 Jadi totalnya Sebelah kanan 10 Sebelah kiri 10 Yang katanya Yang untuk bagian atas itu Dia akan ketemu sama coil Jadi setara sama coil Sudah lanjutkan Abis itu Yang di bagian bawah juga Itu posisinya Bakal berada di bawah coil Jadi Lubang airflow nih Anggapannya ini lubang airflow Ini coilnya Nah ini Yang di bawah itu Bakal ada di bawah Posisi coil Yang di atas akan ada Di samping coil persis Jadi udara yang masuk Itu langsung Yang atas ngedirect ke coil Yang bawah Ke bawah coil Jadi Bisa dibilang Aduh Sakut Sakut Jadi bisa dibilang Semua udara yang masuk itu Bakal perfect Di dalam Bakal sempurna ya Bakal lurus naik ke atasnya Itu bakal ngedorong Karena ada sih Kondisionernya itu Betul Secara teori sih Seperti itu Ternyata Pembuatannya sangat gampang Dan mudah sekali Sangat-sangat gampang Karena ini poseless Jadi gue tadi Nggak ada sampai 5 menit Bikin ini Dan gue Bikinnya itu Nggak terlalu tinggi Tapi Nggak terlalu rendah juga Tapi ya Lumayan Agak deket Sama poselessnya Kalau lo Bikin seperti ini Saya lihat Saya bikin begini Kalau lo bikin agak tinggi ya Nggak lah Kurang lebih sama Iya 11-12 Gue pencet punya lo ya Jangan dong Saya belum kasih liquid Liquid Oke Ini gue Coil gue pake pre-built 0,3 3 mili Sama 3 mili juga Tapi gue nggak tau nih Brandnya apa Karena tadi random aja Saya ambil dari tas Om yang didapat Saya 0,18 ohm Sama kurang lebih Terus Si kapasnya ini Saya pake kapas Kendo Saya pake Cotton bacon Cotton bacon Dan liquid yang kita gunakan hari ini Adalah Avorice Karena Avorice itu Enak Dan manis Langsung saja kita laburkan di atas Drip-trip apa? 8-10 ya? 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 gue suka banget Karena Bisa tetes dari atas Iya Ya RDA Pake dual coil Di bawah 0,2 ohm Lo pake 5-10 Beletakan Beletakan Tapi gue demen sih Lo bisa bikin kapasnya tebel Dan lo bisa sesuka tim Meneteskan liquidnya Iya Karena dia chamber Kalau Kalau pembahasan Masalah chamber Atau Dues wellnya Dari RDA Dan Cosless juga Kebanyakan itu Hey Saya lagi penjelaskan Saya RDA Ini tajipan ya tadi RDA Postless lainnya Kebanyakan Usual atau chamber Juice-nya itu Pendek Nah ini dibikin Agak tinggi Jadi Untuk penampungan Juice yang kalian Tuang misalnya Kelebihan itu Masih cukup Banyak disini Dan juga Gue baru ingat Jadi proof-nya Dari Liquid Dari RDA Kayon ini Ketika kita sudah Pake ADC ini Kemungkinan besar Atau bisa dibilang Sampai Leaking itu Tidak akan terjadi Karena Ya karena ADC ini Oh karena dia ada di dalam Dan dia ditutup lagi Sama cap Iya betul Kecuali Kalian netesnya kebanyakan Dan ditaronya miring Mungkin dia bakal Misalnya liquid yang sisa itu Bakal keluar dari Si apa Drip-drip ini Udah nanti ngebul Kita hilang disini Kalau pernah Aku ngubung-ngubung Ih penasaran Saya ingin coba Saya sih sudah coba Jadi langsung tutup Jadi gini nih Buat kalian yang belum paham Bagi pake Jika bisa kan Bisa Langsung gini Coba Ih bisa Manis Lebih ngeplong Gue gak tau kalau ditutup ya Ketutup Lu basahin dulu Oh iya Cap Yuh Dia taruh dulu Eh Tapi ini gue sukanya lagi dari ini Itu mirip-mirip Locking sistemnya itu Gampang banget Kayak lu tinggal taruh begini Iya kan Kalau belum ketemu nih Kan dia harus rapet Kalau belum ketemu Tinggal putar-putar Sampai dia bunyi Ketak Enggak Iya Bunyi Ah Gue taruh rasa-saran nih ya Capnya Lo mau taruh sembarangan Juga bisa Si locking sistemnya itu Sudah ada di dalam ADC ini Ini diputer-puter Cuma buat airflow Locknya itu ya Lewat ADC-nya itu Seperti ada lagunya kan Untuk adjust airflow itu Seperti ini aja guys Puter-puternya punya cap saja kan Putar-puternya saja Nah ini yang paling kempot nih Ini paling luas Oke langsung saja kita nikmatkan Kita coba ya Bismillahirrohmanirrohim Tapias Gondrong sekali Eh manis bukan main Fire yang bagus sekali Enak ya Drip tipnya juga pas banget Iya drip tipnya pas Panas Karena utem Dan ini katanya sih direkomendin Masih bisa pakai ke sub-ohm Alias Yang buat Coil sub-ohm Iya Masih bisa pakai itu Jadi kayak ini tuh Lo buat nge-trick juga enak Karena airflow-nya enak Dan Kalau untuk cloud chest Gue rasa katanya ini Emang bisa dibikin Untuk custom Jadi bagian Tapi custom sendiri ya Bukan custom Tapi custom sendiri Ya kalau misalnya kalian pengen Nge-bore biar lebih Plong lagi bisa Tapi itu biasanya Untuk anak-anak cloud chasing doang ya Ya cloud chasing atau cloud trick lah Tapi buat gue ini udah Udah oke Buat yang suka layar-layar manis Ini cocok banget sih Nge-boost banget Jadi yang dibilang dari ADC itu Conditioner Airflow Ngedong Airflow Device Diversion Diversion Gap Kan udara masuk begini Ngebar Ngebar Ngebelok ke bawah Terus naik Conditionernya naik ke atas Itu langsung direct Semua flavor Dan ke atas Jadi full dari semua flavor Yang dikeluarin dari si coil Pembakarannya Semua keluar Langsung ke mulut Jadi gak ada yang tersisa Ini gokep sih Oke sekarang kita mulai ke Pembahasan Pembahasan Alias Ulasan Alias Apa biasa kalau kita bilang Procon Pro dan kontra Gue bahasnya ke Bagian box dulu Packaging Gue suka karena Sesuatu yang unik Yang gue pikirnya tadi ini kotak Terus kita dorong ke atas Terus dorong ke bawah Mungkin di dalamnya ada box lagi Ternyata tidak Dia bukanya seperti yang tadi Di awal Dan itu menarik banget Artsy banget ya Pas dibuka Terus RDA-nya di tengah Betul Terus untuk RDA-nya Untuk dari fisiknya Segi fisiknya Gue suka Karena warnanya itu Dan metalnya Matte kayak begini Kayaknya asik banget ya Matching buat dicocokin ke RDA Tidak ada fingerprint Karena matte Bakal terlihat selalu clean Bersih Seperti ini Terus dengan Apa sih Dibalutin drip tip Bawaannya Warna ultem kayak begini Menurut gue udah cukup bagus juga Gue gak tau kalau misalkan kita pakai drip tip warna lain ya Untuk finishingnya juga Logonya juga rapi Rapi ya Drip tipnya juga rapi Bahkan sampai finishing di dalam decknya juga rapi Dalamnya juga rapi Gak ada siang-sian Mantep banget Menurut gue overall oke Untuk desainnya Terus untuk segi flavor Ini flavornya oke Asik Tapi untuk Pencobaan ke liquid lain Gue belum coba Karena emang tadi Bener-bener baru gue build banget Sebelum kita shooting ini Dan pakenya baru liquid aporis ini Menurut gue Ya ibaratnya ini kan liquid kita Maksudnya kita tau lah Biar kita tau Rasanya kayak gimana juga disini Dan ya ini RDA top Marco top Contranya Warnanya doang sih Karena ini baru keluar Dan satu warna doang Bukan kontra doang Maksudnya dari awal produksi ini Maksudnya kayak Bagusnya tuh mereka tuh keluarin Beberapa varian warna gitu Kayak SS kan lumayan bagus juga tuh Kalo gue pribadi Untuk boxnya udah dijelaskan VK Ini unik Ini sangat arsi banget Gue suka Lalu ininya juga nih Drip tip gue suka Drip tip yang pendek-pendek ini Karena emang gue suka tipikal Nge-fap yang warm Bentar sebelum lo balik ke Pro dan kontra lo Gue ada kontra sih Apa tuh? Di bagian drip tip ini kan Cerah kan? Nah kalo kita nge-fap itu Gue gak suka nih Liat yang Lo gak suka ada Sisa-sisa uap yang Embun-embun Ya minus kecil Bukan minus ke flavor Atau ke mana Cuman lebih ke pandangan aja Ya itu kan Lo mungkin yang Pemerhati Pemerhati Itu ya Lo lebih ke looksnya Ya kalo Tipikal gue yang Wah gue gak peduli Ya penting enak Penting enak Jadi kayak Not bad lah Dan untuk capnya tuh Apa ya desainnya Gue suka tuh cap-cap kecil Dari dulu emang Jadi kalo dari jaman dulu tuh Gue suka cap-cap yang Kayak Cosmonaut Terus kayak Derringer Yang kecil-kecil gitu Karena Kayak lucu aja Buat di mode tuh Kayak gak terlalu tinggi gitu Warna juga oke Bagian deck dalemnya Nah itu juga unik Banyak nilai plusnya juga Kayak ya tadi yang Apa bisa dibuka Begini Ya kan Terus lo Cara masangnya gampang juga Untuk nge-build Coil-nya pun Gampang parah Jadi kayak Untuk orang-orang baru Kayak newbie-nobie Yang baru main RD aja Juga gak Gak perlu kualahan Kesini Coba 2-3 kali Harusnya udah bisa Adjust airflow-nya juga unik banget Tinggal geser capnya doang gini Itu oke sih Kurangnya paling Kita harus nerka-nerka Kalo kita adjust airflow Soalnya kan disini Kita gak keliatan nih Kita harus buka semua Apa enggak Kayak gitu Ya paling sih Merhatiin sisi kirinya doang nih Tuh Ada sih sebenarnya Ada Nih kalo liatnya Ada sih Ada kayak garis yang Itu bekas uap dong Iya bekas uap Itu jadi garis Tapi itu minor lah Itu minor Tapi kalo misalnya lo udah pake Kayak lo bakal feeling sih Pas bikin coil Gue juga belum tau Baru pake ini RDA Potong coilnya masih ngasal Main asal tingginya Segitu aja Tapi enak Langsung dapet Ya karena jadi gak perlu kayak Kok masih kurang manis ya Naikin lagi kali Lo ambil coil baru lagi Ya kan makan uang Tapi kalo ini gak Lo kayak udah langsung masukin Ngepas yang pasti Jangan sampe nempel sama Si decknya Nah itu jangan sampe Dan coilnya jangan terlalu mepet Jangan terlalu mepet juga Itu bisa jadi short Oke overall ini RDA gokil Manisnya dapet Gue mungkin liat dari sisi Apa namanya Normal vapor saja Penikmatnya Penikmatnya doang Jadi benernya ini kan Karena Avorish Avocado Cheesecake Ya beras Avocado Cheesecake-nya sama Manisnya juga naik Avocado Cream Cheese Avocado Cream Cheese Jadi Cream Cheese-nya itu naik juga Dia tidak ada Cheesecake kayak sekarang Apa nanti ada video-nya Cheesecake Tapi ya Manisnya sih oke banget Oke punya Terus throat heat juga dapetnya enak Tergantung coil juga itu Nah itu bagian pro semua Sekarang bagian cons nih Ya kan Kalo kontra gue sih sebenernya ya ini Balik lagi ke sisi gue ya Gue ngeliatnya tuh kayak Wah ini logonya kalo ditaro 2 biji Mungkin lebih oke lah Ya gak sih Oh menurut lo Ya jadi ini kan logonya cuma satu nih disini kan Jadi kenapa kalo dia bikin disini kan Pasti kayak Lo kalo foto bisa tidak Oh lo ini apanya logo tadi Oh ini Ini Oh tidak ada Emang bisa bikin buat sulat Set Kalo gue sih Satu cukup Satu cukup Cuman emang kalo misalkan untuk diliat Emang rada harus ditegesin Iya Karena warna logonya itu sama Nyaru sama Apa Embos Iya Embo Pokoknya intinya kalo dari gue Perubahan dari V1 ke V2 ini Waktu yang sangat lama Betul Dan perubahannya juga Lumayan jauh ya Kalo bisa dibilang Bener Berubah jauh Berubah jauh Itu sama posless Cuman dari segi airflownya itu udah berubah Iya Nah ini tuh kayaknya Cetnya juga kuat ya Kayak lo baret gitu Kayak bakal tahan lama deh Ini gue baret pake kuku aja deh Tuh ada sempet ada kayak lecet dikit Iya kan Tapi kalo golap Ilang Gatau deh Mungkin ntar kalian kalo udah beli Kalian tes aja pake cutter Set Kalo dia lecet Beli salah kalian Tapi ya Pasti kita tunggu warna-warna lainnya Karena pasti juga V1 lain juga Gue pengen liat warna goldnya Silpernya Black glossy Itemnya Betuk banget Yang pasti sih kalo ganti-ganti bakal jadi cakep juga Pokoknya good job lah buat Hero 57 Betul RDA Kayon ini Gue rasa sih bakal naikin lagi Yang namanya per-RDA-an Indonesia Dan juga Lu kata dupe Hashtag cari rasa pakai RDA Karena bener Nyari rasa tuh bener-bener ya di RDA Iya Lu nyari layar Ya mungkin dari sekarang Device sekarang canggih-canggih Tapi ya Gue rasa masih belum bisa sebole RDA Pokoknya buat kalian Yang penasaran Kalian bisa cari langsung Kalian bisa lewat Instagramnya Hero 57 Baru bisa online ya Belum bisa ditaruh toko-toko Setelah video ini keluar Sepertinya kalian sudah bisa beli Betul Jadi kalian cari Mungkin kalian bisa cari di IG-nya gue Atau IG-nya ABG juga Betul Atau mungkin di IG-nya Hero 57 langsung Betul So Untuk kalian yang udah beli Nanti jangan sampai lupa Untuk tag kita berdua Dan juga Hero 57 Biar kita bisa repost Betul sekali Ini harganya sekitar-sekitu Sekarang kita tidak bisa menyebutkan harga Oh kamu belum tau Saya juga belum tau Saya tau Tapi kita kan tidak boleh menyebut harga Sekarang katanya di Youtube Nanti-nanti kalau udah rilis Kalian akan tau dengan sendiri Pas ini tidak mahal Worth it lah untuk kalian beli Worth it Saya tidak tipu Betul Betul Kita tidak Oke sampai ketemu lagi di video-video Vapor Cek lainnya Bersama gue Biji Dan gue Ferd Kartika Di Risal Project Enjoy The Risal Sub indo by broth3rmax